Oke, dokter mungkin bisa disampaikan secara praktiknya kalau kita ingin berwisata air khususnya seperti di Ponggok dan juga umbul-umbul lainnya, ini seperti apa yang harus dilakukan masyarakat di sana dokter? Oh ya, yang harus dilakukan ya yang pertama, kita belum berangkat ya persiapan dulu, bawa masker, lalu bawa baju-baju ganti, terus handuk, jadi kalau bisa alat-alat semua sudah disiapkan. Sehingga nggak perlu cari di sana. Nah, terus yang kedua, ya sesuai protokol kesehatan. Begitu masuk, jangan lupa untuk screening, terus cuci tangan ya, gerasin dan cuci tangan, begitu masuk ya dijaga jarak sama yang lainnya. Jangan dilepas maskernya ya sebelum nanti ke air, lalu selama di air atau selama di tempat itu diusahakan menjaga jarak satu dengan lainnya, sesama pengunjung. Dan kalau sudah memang terasa ramai sekali, ya bisa pindah ke tadi yang disebutkan sebagai, justru kita akan dari sisi kebudayaan tempat wisata akan memprioritaskan maupun membuat wisata-wisata yang kurang ramai sebelumnya bisa jadi lebih ramai lagi. Seperti itu. Jadi difokuskan ke tempat yang lebih sepi, jaga jarak, jangan lupa gunakan masker sama secara. Oke, baik. Berarti untuk yang obyek wisata air, seperti berenang itu memang belum ada penelitian yang menunjukkan corona menular melalui air di kolam renang ya? Iya, belum ada bukti yang dipakai di seluruh dunia bahwa corona bisa menyebar melalui air. Berarti lebih ke airborne seperti itu, kemudian droplet dan sebagainya ketika sedang tidak berada di airnya? Iya, justru sedang tidak berada di air. Oke, baik. Dan satu poin yang mungkin kita belum bisa menghindari itu adalah berkerumun ya dok ya? Itu sangat susah sekali untuk kita tidak berkerumun, apalagi di objek wisata ya dok ya? Iya, itu berkerumun memang jadi permasalahan sendiri ya, karena ketika berkerumun ya itu pasti ramai. Jadi pendapatannya bisa naik, lalu pariwisatanya bisa jalan. Dan sementara kalau kita batas sih, nah itu, supaya tidak berkerumun ya memang harus banyak mengorbankan, kalau dari sisi ekonominya, ya itu adalah dari pembatasan ya kapasitas maksimal suatu tempat wisata, dan yang kedua protokol kesehatannya dijalankan sejauh apa. Misalnya ya, mau masuk kan biasanya ada garis-garis antri. Nah itu garis antri beneran dijaga nggak sih sama petugas supaya jaraknya seberapa? Lalu pas di dalam ada yang misalnya batu pilek maupun screening, bisa nggak sih beneran ditegasin untuk dialihkan atau dilarang untuk pasuk ketika ada terkena dari screening, batu pilek, demam, seperti itu. Jadi dua hal itu, yang pertama dibatasi kapasitasnya, yang kedua pematuhan protokol kesehatan baik kesadaran individu yang kita sampaikan di sini, supaya masyarakat bisa mendengar semua, dan yang kedua dari petugasnya tersebut beneran ikut membantu memperketat dan menjalankan protokol kesehatan yang ada di situasi dan di area pariwisata atau tidak. Oke, mungkin kita langsung ke Pak Joko untuk menanggapi pernyataan dari Dr. Afif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!